Australia gigit jari gagal bajak Matthew Baker Pemain diaspora timnas Indonesia U16 Matthew Baker resmi menolak panggilan Australia U17 dan berkomitmen untuk tetap membela panci Garuda. Berikut kronologi Australia gagal bajak back berusia 15 tahun tersebut. Matthew Baker, back tengah andalan timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024, mendapat panggilan dari Australia U17 pada Rabu 31 Juli 2024. Panggilan ini datang setelah Baker sukses membawa timnas Indonesia meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16. Australia mengundangnya menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025, di mana Indonesia dan Australia berada dalam satu grup. Platinova Arianto dan PSSI bergerak cepat setelah mendengar kabar ini. Pada hari yang sama, PSSI mengadakan pertemuan dengan keluarga Matthew Baker. Hasilnya, SKO PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa Matthew Baker tetap berkomitmen membela timnas Indonesia. Tim PSSI sudah bicara dengan keluarganya. Mereka berkomitmen tetap bersama kita. Tambahnya, PSSI pun berharap Baker bisa mengikuti training camp atau TC Timnas Indonesia U16 yang akan digelar pada 11 Agustus hingga 1 September di Bali. Sebelum diranjutkan dari 1 sampai 15 September di Jakarta. Lepas PSSI memberikan pernyataan, Federasi Sepak Bola Australia pada Sabtu 3 Agustus 2024 mengonfirmasi bahwa Matthew Baker resmi mundur dari skuad Australia U17. Matthew Baker, Melbourne City FC, telah mengundurkan diri dari skuad dan akan digantikan oleh Logan Sambro, North Coast Football. Tulis Federasi Sepak Bola Australia di laman resminya Soccer Roos. Diajak gabung timnas Indonesia, ini respons oleh Romeni. Pemain keturunan Indonesia, oleh Romeni terus dikaitkan masuk program naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, oleh Romeni kembali diajak untuk segera menjadi warga negara Indonesia WNA. Menariknya, respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepak bola tanah air tersenyum. Seperti yang diketahui, Romeni saat ini gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih timnas Indonesia, Sinta Yong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas, masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Romeni sendiri kerap seakan memberikan kode yang membuat fans timnas Indonesia semakin berharap ia bisa menjadi WNA. Paling baru adalah Romeni Foto bersama dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Hidzaz dan Ivar Jenner. Ketiga pemain itu bisa kumpul bersama lantaran klub Jenner dan Romeni, yakni FC Utrecht memiliki laga uji coba melawan Venezia FC yang diperkuat jai pada Jumat 2 Agustus tahun 2024. Dalam momen itulah Romeni Foto bareng dua penggawa timnas Indonesia tersebut. Lalu dalam momen yang sama, ada seorang WNA yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeni. Saat itulah ia mengajak Romeni untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Percakapan mereka lantas diberitahukan kepada pendukung sepak bola tanah air lewat pengamat sepak bola Bung Harpa. Lewat akun YouTube-nya, at Bung HRPA memberitahukan apa tanggapan Romeni saya diajak untuk gabung timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Romeni menanggapi ajakan bergabung timnas Indonesia, dikutip dari akun YouTube at Bung HRPA, Sabtu 3 Agustus 2024. Doni Tripamungkas optimis timnas U19 lolos ke Piala Asia U20 2025. Doni Tripamungkas mengaku optimis timnas Indonesia U19 berpotensi lolos ke Piala Asia U20 2025. Penggawa Persija Jakarta itu pun mengaku siap memberikan kontribusi terbaiknya dalam ajang tersebut. Squad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U19 tergabung di grup F dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Yaman, Timur Leste, dan juga Maladewa. Ajang itu pun akan berlangsung pada 21 hingga 29 September mendatang. Doni Tripamungkas pun mengatakan lolos ke Piala Asia U20 adalah target timnas Indonesia, jadi timnya harus penuh dengan rasa optimisme tinggi menatap ajang tersebut. Ya, saya dan teman-teman saya sangat optimis untuk bisa lolos ke Piala Asia nanti, kata Doni Tripamungkas di Jakarta belum lama ini. Lebih lanjut, ia pun mengatakan bahwa timnas Indonesia U19 akan diuntungkan dengan status sebagai tuan rumah. Hal itu diakini Doni bakal membuat setiap pemain akan berusaha menampilkan performa terbaiknya. Memang kita tuan rumah, untuk mencapai itu mungkin kita perlu berlatih lebih keras lagi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingannya. Ucapnya Timnas Indonesia U19 sendiri baru akan melakukan pemusatan latihan atau training camp pada 11 Agustus mendatang. Rencananya, training camp Garuda Nusantara ini akan berlangsung di Jakarta. Timnas Indonesia U19 pun diagendakan akan tampil pada mini turnamen di Korea Selatan sebelum tampil dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dan tim itu akan berjumpa dengan Argentina, Thailand, dan juga Korea Selatan. Profil singkat Tristan Gowager dan Eliano Regenders. Timnas Indonesia bakal kedatangan dua pemain anyar, Tristan Gowager dan Eliano Regenders. Jika tak ada arul melintang, kedua pemain tersebut akan segera dinaturalisasi. Siapa Tristan Gowager? Dan siapa pula gerangan Eliano Regenders? Sehebat apa sih kedua pemain ini? Sehingga PSSI aku liakin, kalau mereka tak salah rekomendasi? Masih remaja, 19 tahun, Tristan Gowager merupakan salah satu talenta berbakat keturunan Indonesia di Belanda. Saat ini, leg jangkung 185 cm itu tercatat sebagai pemain ajake yang tengah menjalani penginjaman di PHS Wall. Defender berdarah melaku tipikal backmodel yang dimiliki tim-tim Eropa selain kuat secara fisil. Tristan Gowager juga dikenal karena permainan takdir serta tanpa komprome. Ia bisa diandalkan dalam semua formasi yang diterapkan pelatih termasuk bermain sebagai bek kanan, bek tengah, bek kiri. Pato sebagai gelandang bertahan. Bakatnya yang luar biasa membawa Tristan Gowager ke timnas Belanda U16 dan U18, namun kalah bersaing ke level selanjutnya. Tristan Gowager sebenarnya bukan kali ini dikaitkan dengan tanah leluhurnya. Tahun lalu, PSSI juga sudah pernah melakukan pendekatar. Hanya saja saat itu, bek petarung itu bergeming. Musim lalu, ia melakoni banyak laga bersama PHS Wall, setidaknya gelandang 23 tahun hadir dalam 32 laga sepanjang musim tahun 2023-2024 dengan torehan 3 gol dan 1 asis. Tak hanya mumpuni di lini tengah, kelahiran 23 Oktober tahun 2000 juga bisa diplot sebagai wenger, baik kiri maupun kanan. Seperti Tristan Gowager, Eliano Rijinders juga belas teran Belanda Indonesia berdarah Maluku. Gelandang pengangkut pasir ini sebenarnya sudah cukup lama masuk radar PSSI. Kini, Eliano Rijinders sepertinya tak bisa menampik keinginan hatinya untuk menampik panggilan ibu pertiwi.